Kalau menu yang satu ini siapa sih yang gak tau, ini kerang saus padang Jujur ini rasanya juara banget, pedasnya nampol, gurih dan yang pasti bikin nagi guys Nah pertama siapin dulu kerangnya, kita cuci bersih, kemudian kalian rebus dengan air mendidih selama 3-4 menit aja Pakai daun salam, buang airnya, kemudian pindahkan ke air dingin Nah kalau udah, kita halusin bahan-bahan yang udah aku tulis, kemudian aku tambahkan sedikit air Dan biar lebih praktis, kali ini aku halusinnya pakai chopper aja Kali ini aku pakai chopper CH200 dari Mitochiba Nah kalau udah, bumbunya tinggal kita tumis aja, tambahkan daun jeruk dan juga bawang bombay Tumis hingga wangi, kemudian tambahkan sedikit bumbu Disini sih pertama kasih garam dan gula dikit aja Nah kalau udah, kalian masukkan jagungnya, kalian tumis sebentar, masukkan bahan-bahan yang udah aku tulis Nah disini biasanya aku akan bumbuin lagi pakai garam, gula, lada dan kaldu jamur Nah kalau udah, masukkan airnya, disini sih aku pakai airnya emang agak banyak Karena jujur kalau makan kerang tuh aku lebih suka kayak agak berkuah gitu loh guys Tapi kalau kalian lebih suka yang kental, airnya dikit aja Nah kemudian aku tunggu sampai jagungnya empuk, baru deh aku masukin kerangnya Dan disini aku masaknya gak lama, jadi tunggu meresap bentar aja langsung disajikan Selamat mencoba, enak banget loh Puas kali aku sama sambal nih guys, enak dan bikinnya mudah pula Oke, bahan-bahannya semua tinggal beli di warung aja Pertama cuci dulu semuanya ya, lalu potong-potong tomat hijau Bagian tengahnya dipotong juga dan dicongkel biar gak berair Terus dipotong-potong lagi, tomat merah pun digitukan juga ya Next, iris tipis bawang merah, potong-potong cabai setan Lalu kita masukin ke wadah tomat merah, tomat hijau, bawang merah, cabai setan, garam, gula, dan peras jeruk nipis Lalu kita gaco-gaco sampai merata dan tes rasa juga ya Kalau udah mantap, langsung siram dengan minyak panas Oh iya, mau kasih tau kalian, di Reso ada fitur daily mix Bisa rekomendasi lagu-lagu buat kalian langsung loh Memang paten Reso nih Oke guys, ini sambal dabu-dabunya udah jadi, mantap! Guys, katanya ini tuh angkringan Korea pertama kali di Bandung yang harganya Rp. 5.000 Masih liat menunya, eh bener Ayanus Rp. 1.500 deh Kanannya variatif banget, terus ada menu sate-sate gitu lah Ya nah mah, ini tuh baru buka tapi udah digandrungi para ABG sampai ibu-ibu Mau makanan di sini dibuat dadakan dari mulai digoreng sampai iya tenawan laju meok bab lah gitu Sampai ada raboki yang dibuat dadakan kayak gini pake sausnya, aduh gak kuat Penyajiannya lumayan cepet, ini udah dateng lagi menu yang aku pesen Ini kondok mini tapi dalamnya uh super lumer Boki-nya porsinya banyak, udah gitu ini rasanya gurih pedas Nih, yang ngenyangin kalian wajib pesen ini apalagi pake saus goncujang Hmm, mantep! Makan bareng sama sate-sateannya uh Yang paling aku suka itu kimbabnya karena isiannya liat tuh banyak kan Asli sih sampe dibuat gak percaya masa harganya murah banget Nah kalo ini minuman favorit aku Gue kasih tau nama tempatnya Angkorjang ya Guys, gue ketemu yang jualan rujak bebek nih Ini abangnya susah banget dicarinya Oh iya guys, gue gak tahan nih liat cabenya Terus buahnya juga seger-seger Langsung aja deh gue minta yang pedas Ini menurut kalian abangnya ngasih buahnya banyak gak sih? Soalnya menurut gue ini ngasihnya banyak guys Gue sempet tanya abangnya kenapa dia susah banget dicari Ternyata dia bilang dia dagangnya pindah-pindah gitu Jadi ya susah dicarinya Iya tadi jadi abis ditumbuk semuanya Ini dikasih gula merah Terus ditumbuk lagi Aduh gue bayangin semua bahan-bahan yang tadi kecampur Wah pasti enak deh Gini nih tampilannya Ini kalo dari wanginya sih enak banget guys Dan pas gue cobain Wah enak deh beneran Cuma cabenya gue mintanya kurang banyak nih Nubah jajan empal lagi guys Guys, apaan tuh yang direndam di dalam ember kayak begitu? Dan dicemplungin ya ke dalam tepung basah kayak gini Loh, kok itu diaduk-aduk sih? Emangnya mau dibikin apa ya? Abis dicemplungin kok ternyata diangkat lagi? Tuh mau dikemanain lagi? Wah ternyata dicemplungin lagi ke tepung kering nih Oh ini tuh kepiting yang bisa dimakan sama cangkangnya Kalian tau gak sih? Satu porsinya ini tuh murah banget Harganya cuma Rp10.000 aja Jadi bebas mau pake bumbu balado Manis ataupun pedas Saking penasarannya Akhirnya gue cobain nih untuk bumbu baladonya Ternyata sama si abangnya dikocok-kocok dulu kayak begini Dan hasilnya Liatin dong untuk rasanya Kalian pasti kaget banget guys Kriuk dan asli bisa dimakan sama cangkangnya Punya duit Rp10.000 aja Udah bisa makan kepiting kayak begini Dimana lagi? Kalo bukan di Cipes Cikarang Buat kalian orang Cikarang Harus banget nih nyobain kepiting baby crabs ini Pas lagi jalan terus lewat Gak sengaja dong liat ini Kirain ini apaan? Digantung-gantung kayak gini Ternyata ini tuh belut sawah Dan kata penjualnya Itu yang ukuran besar Harganya Rp50.000 Jadi aku beli yang ukuran besar Karena penasaran juga sih Belum pernah nyoba masak belut Ini besoknya baru aku masak Karena kan kemarin udah kesorean Belutnya ini dimarinasi dulu Pake jeruk sama garam Biar gak amis Setelah itu baru digoreng Sambil masak gini Enaknya dengerin lagu di Reso Nah di Reso Kamu bisa dengerin lagu Yang lagi trenin di TikTok Oke lanjut Disini aku tumis bumbunya Nah bumbu halusnya Aku pake bong merah Bong putih sama cabai rawit Terus tomat dipotong-potong Sama daun jeruk Baru deh ini Masukin belutnya tadi Terus tambahin sedikit garam Kalbi jamur Sama sedikit gula Aku tambahin air juga Biar gak terlalu kering Terus tambahin daun kemangi Biar gak amis Nah ini udah jadi Ini wangi banget dong Dia gak ada amisnya sama sekali guys Dan ternyata rasanya Mantep banget Oh ya belut ini selain diginiin Enaknya diapain lagi ya? Komen di bawah Yang lagi kepengen makan pedas Terus anget-anget Langsung aja bikin kimchi juga deh Tinggal cemplung Langsung jadi Pertama kita iris bawang-bawangannya dulu Panasin pan Terus tumis bawang putih Kimchi Sama daun bawang yang bagian putih Next Masukin gochujang paste Tambahin air Season pake salt and pepper Sesuai selera Terus lanjut dimasak Sekitar 10 menit Biar rasanya keluar Dan nyampur semua Sambil nunggu Kita potong-potong tahu Terus masukin ke pan Tambahin telur Sama daun bawang deh Di atasnya Ini dimakan pake nasi anget Enak banget guys Kampak put banget By the way Semua wooden tableware Yang aku pake ini Locally made dari Seratwal Super high quality Dan tebal banget Nah aku juga suka Langsung nyemplungin nasinya Kedalam kuah Jadi makin enak deh Please banget Kalian harus coba Sayap ayamnya Kita tambahin 3 ekor telur Terus ini aku bumbuin Pake minyak winjen Saus tiram Bawang putih Terus kaldu bubuk Lada bubuk Aduk sampai kecampur Biar rasanya pedes banget Disini aku tambahin Sasabon tabur yang level 20 Aduk lagi Terus marinasi Selama kurang lebih 1 jam Kalau udah 1 jam Sayap ayamnya Dipanggang di atas wajan Yang udah dikasih mentega Atau margarin Atau butter Sesuai dengan selera kalian aja Jangan lupa dibolak-balik Terus tambahin air Secukupnya aja Kalau airnya udah mulai menyusut Masukin bawang bombay Aduk-aduk Sampai bawang bombaynya layu Terus aku mau masukin juga Saus sambal Aduk sampai semua bahan Dan bumbuk Kecampur merata gitu Terus biar rasanya makin pedes Disini aku tambahin Cabai rawit Dan cabai rawit syetan Udah masuk ke step yang terakhir Tambahin bawang daun Biar makin mantap Atasnya kita tambahin Taburan wijen Selamat mencoba resepnya ya Ini dia nih Makanan kesukaan Lisa Blackpink Yang lagi viral di Thailand Hayo bling Tau gak makanan ini Jadi tuh awalnya Waktu wawancara debut album Baru Lisanya Dengan Woody Shaw Thailand Lisa bilang nih Kalau bakso guriram ini Salah satu makanan Kesukaan Lisa Dan Lisa kangen banget Dengan bakso guriram Yang punya saus Dengan rasa yang manis Dan asam yang enak Ternyata pas mimin usut Guriram ini adalah Kampung halamannya Lisa Blackpink loh Pantesan nih Lisa suka makan ini Dan ternyata gak susah kok buatnya Bahan-bahannya juga familiar banget Dengan bumbu-bumbu di Indonesia Beuh gak sabar banget Dengan rasanya Seenak apa sih Bakso kesukaan Lisa ini Soalnya mimin juga Pertama kali masak ini guys Ngomongin tentang Thailand guys Mimin jadi inget nih Sama festival Loi Krato Yang selalu diadakan di Caam Buriram Dan Chiang Mai Jadi tuh warga Thailand Akan mengapungkan wadah Berisi bunga dan lilin Ke sungai guys Dan ini seru banget sih Caranya du Jadi kangen banget nih ke Thailand Eh balik lagi nih Sama bakso kesukaannya Lisa Nah cara makannya itu Sate baksonya dicocol ke sausnya Dan pas aku cobain Ternyata ini enak guys Rasanya tuh rich banget Ada manis, lasam, gurih, dan pedas Yuk langsung aja bikin Aduh aduh Kalian liat tuh Cabai rawitnya montok-montok banget kan Kalo udah liat kayak gini Ini tuh bener-bener bikin aku napsu makan banget Apalagi kalo sambal kayak gini tuh Paling enak Dipadunya sama ayem penyet Plus sate-satean Kayak sate usus Sate kulit Sate ati Sate ampla Kalian setuju gak sih Kalo ini tuh makanan terenak deh Nah ini aku cobanya Jadi ayem penyet sambal kerosak Di Bekasi Katanya tuh Ini tempat makan ayem penyet Yang sambalnya super pedas Dan kamu boleh request loh Kalo misalkan menurut kamu Ini sambalnya kurang pedas Gimana? Kalian penasaran gak mau cobain? Cus lah Kalian langsung kesini ya Kalian pernah gak makan ketoprak Pake cabai satu toples Wah gimana nih rasa ketopraknya guys Jadi harinya aku mau mencoba Sesuatu yang baru di ketoprak viral ini Iya itu loh ketoprak yang bukanya 6 bulan sekali Duh walaupun enak Tapi jangan libur munun apa bang Hari ini aku tuh minta sama abangnya Buat bikinin ketoprak Dengan cabai terbanyak Yang pernah dia bikin Dan ternyata sebanyak itu guys cabainya Kalian yang belum tau Disini tuh harga ketopraknya 20 ribu Tapi isinya tuh banyak Mulai dari tahu garing Telor Bihun Ketupak Timun Pokoknya semuanya udah lengkap deh Gimana? Menurut kalian mahal atau murah? Satu porsinya sih banyak banget guys Menurut aku ini satu porsi Bisa untuk makan dua orang Nah ini ketopraknya udah jadi Langsung aja kita makan Dan ternyata Uuh Panas guys Panas perut dan lidah aku Tapi seriusan deh Enak banget Cobain Cus